Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd Ikhwanifiddin rahimakumullah Sekarang kita masuk pada pembahasan Mengetahui bagaimana semangat ulama ketika belajar Cerita tentang para ulama dan para imam yang mendapatkan petunjuk Adalah sarana terbesar untuk menenamkan keutamaan dalam jiwa Demi mengorbankan semangat dan memotivasi untuk kebaikan serta ketakwaan Abu Anifa Nu'man mengatakan Cerita tentang para ulama dan kebaikan-kebaikan mereka Lebih aku cintai daripada fikir yang banyak Karena ia merupakan adab kaum dan akhlaknya Ini sesuai dengan firman Allah SWT Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal Salah seorang ulama salam mengatakan Cerita merupakan tentara-tentara Allah Untuk menguatkan hati perawalinya Sebagaimana firmannya Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu Para ulama salaf telah memberikan contoh terbaik dan teladan yang agung Tentang bagaimana bersemangat dalam menuntut ilmu Meraihnya serta rindu dengannya Mari waisudaraku Mengimbaralah bersama kami Untuk memetik mawar-mawar mereka Syekh Abdullah bin Hammud Az-Zubaidi Belajar kepada Syekh Abu Ali Al-Qauli Abu Ali memiliki sekandang ternak di samping rumahnya Beliau mengikat tunggangannya di sana Suatu ketika Murid Abdullah bin Hammud Az-Zubaidi Tidur di kandang ternaknya Agar bisa mendalui murid-murid yang lain Menjumpai sang guru sebelum mereka datang Agar bisa mengajukan pertanyaan sebanyak mungkin Sebelum orang berdatangan Allah mentakdirkan Abu Ali Keluar dari rumahnya di waktu pagi Sebelum terbit fajar Az-Zubaidi mengetahui dirinya dibuntuti oleh seseorang Dan khawatir kalau itu seorang pencuri yang ingin mencelakakan dirinya Abu Ali berteriak dan berkata Celaka siapa anda Az-Zubaidi mengatakan Saya muridmu Az-Zubaidi Abu Ali mengatakan Sejak kapan engkau membuntuti saya Demi Allah Tidak ada di bumi ini orang yang lebih Tahu tentang nahu daripada anda Pergilah dan tinggalkan saya Bayangkan Semoga Allah menjaga kita semuanya Betapa semangatnya menggelora untuk menuntut ilmu dan meraihnya Kemauan yang membuat seseorang murid Rela tidur bersama ternak Agar bisa cepat menemui gurunya Dan mengambil ilmu darinya Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan mereka Syubah bin Hajat datang menemui Kholid Al-Hazzaq Semoga Allah merahmati keduanya Lalu Syubah bin Hajat mengatakan Wahai Abu Munazir Engkau memiliki hadis tentang ini dan ini Tolong ajari aku Kholid mengatakan Waktu itu Kholid sedang sakit Dan mengatakan Saya sedang sakit Syubah bin Hajat mengatakan Hanya satu hadis saja Tolong ajarkan aku Kholid kemudian memberitahukan hadis tersebut Setelah itu Syubah mengatakan Kepadanya Sekarang anda boleh mati Kalau kau mau Syubah bin Hajat mengatakan Saya tak pernah melihat Seorang pun dipagi Dipagi buta Yang kerjanya suka Berlari-lari kecil Kecuali Orang gila Dan pencari hadis Maksudnya Tidak ada seorang pun Melakukan perbuatan Yang bisa mengurangi Adab dan ketenangan Kecuali salah satu Dari dua orang Yaitu orang gila Yang tak perlu diherankan Atau penuntut ilmu Yang berlari Agar segera sampai Di halokoh Tempat kajian gurunya Agar tidak terlambat Pelajarannya Dan ini termasuk Hal yang terpuji Kisah seperti ini Tidaklah meherankan Karena tempat kajian Ya Bukan di masjid Tapi di salah satu Tempat yang luas Di tengah kota Atau di pinggirnya Murid yang cerdas Ini sedang menunggu Keadaan gurunya Untuk menyampaikan Pelajaran Selain di waktu Solat Seperti Setelah solat Subuh Atau Asar Atau antara Zuhur dan Asar Ya Kemudian Abu Hatim Mengatakan Saya mendengar Al-Muzani Berkata Imam Syafi'i Pernah ditanya Bagaimana Semangatmu Untuk Ilmu Dia mengatakan Saya mendengar Kalimat yang sebelumnya Tak pernah saya dengar Maka anggota Maka anggota tubuh saya Yang lain Ingin memiliki pandangan Untuk bisa menikmati ilmu tersebut Sebagai mana yang dirasakan telinga Lalu ditanya Bagaimana kerakusan Anda kepada ilmu Dia mengatakan Seperti rakusnya orang penimbun harga Yang mencapai kepuasan dengan hartanya Bagaimana Anda mencarinya Bila mengatakan Sebagai mana Seorang ibu Mencari anaknya yang hilang Yang ia tidak memiliki Anak lain selain dia Ibnu Jandal Al-Kurtubi Mengatakan Saya pernah belajar Kepada Ibnu Mujahid Suatu hari Saya mendatanginya Sebelum Fajar Agar saya bisa duduk Lebih dekat dengannya Ketika saya sampai Di gerbang pintu Yang menghubungkan Kemajilisnya Saya dapati Pintu itu Tertutup Dan saya keselutan Membukanya Saya mengatakan Subhanallah Saya sudah datang pagi ini Ya Saya sudah datang Sehari pagi ini Tapi saya tetap Tak bisa Duduk dekatnya Kemudian Saya melihat Sebuah terowongan Di samping rumahnya Saya membuka Dan masuk ke dalamnya Karena ia sebuah terowongan Dalam tanah Dan agar Bisa sampai ke ujung terowongan Dan keluar darinya Menuju ke Majlis ilmu Ketika sampai Di pertanggungan terowongan Yang semakin menyempit Saya tak bisa keluar Atau kembali Saya membuka terowongan Selebar-lebarnya Agar bisa keluar Pakaian saya terkoyak Dinding terowongan Membekas di tubuh saya Dan sebagian daging saya Terkelupas Allah menolong saya Untuk bisa keluar darinya Mendapatkan Majlis Majlis syekh Dan menghadirinya Sementara Saya dalam Keadaan yang Sangat memalukan Seperti itu Said bin Juber Mengatakan Saya pernah bersama Ibnu Abbas Berjalan Di salah satu jalan Di Makkah Malam hari Dia mengajari saya Beberapa hadis Dan saya menulisnya Di atas kendaraan Dan Paginya Saya menulisnya Kembali di kertas Imam Syafi'i mengatakan Saya seorang yatim Yang tinggal bersama Ibu saya Yang menyerahkan saya Ke kutab Sekolah yang ada Di masjid Dia tidak memiliki Sesuatu yang bisa Diberikan kepada Sang pengajar Sebagai upahnya Karena mengajari saya Saya mendengar Darinya hadis Atau pelajaran Kemudian saya menghafalnya Ibu saya tak memiliki Sesuatu Untuk membeli kertas Maka setiap Saya menemukan Sebuah tulang putih Saya mengambilnya Dan menulis Di atasnya Apabila sudah penuh Saya menaruhnya Dalam botol Yang sudah tua Salim Ar-Razi Menceritakan bahwa Syekh Hamid Al-Isfirayani Pada awalnya Adalah seorang Satpam Dalam sebuah rumah Bila belajar Bila belajar ilmu Dengan cahaya lampu Di tempat jaganya Karena terlalu fakir Dan tak mampu Membeli minyak tanah Untuk lampunya Bila makan Dari gaji jaganya Ibn Asakir Walaupun beliau dalam Kenan fakir Namun beliau tetap Hidup Warak Dan tidak mengambil Harta yang syubhad Sedikitpun Demikianlah Bagaimana semangatnya Para ulama Masalah Dulu belajar Semoga dapat Memotivasi kita Nasrud Nasrud minallah Wafatul ngurib Wabashir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila kita Bila 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 Terima kasih.